Masih dengan daring untuk materi akutansi keuangan, siklus akutansi Disini saya akan menyajikan satu tugas Atau memberikan satu tugas kepada anak-anak kelas 12 Yang mana pada latihan-latihan sebelumnya kita sudah sampai pada pembuatan kartu persediaan Di mana pada soal sebelumnya masih dengan PD Mitra Untuk pembuatan kartu persediaan yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Mestinya kalian sudah menyelesaikan semua Sehingga pada saat ini kita akan masuk pada tahapan pembuatan untuk buku besar pembantu piutang Dan buku besar pembantu piutang Atau biasa disebut dengan subsidiar leger account receivable untuk buku besar pembantu piutang Dan subsidiar leger account payable untuk buku besar pembantu piutang Nah buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu piutang ini Dibuat tujuannya adalah untuk mengetahui satu siklus setiap pelanggan maupun pemasok Dalam satu siklus akutansi bulanan Di mana kita harus tahu bahwa dalam satu periode Ini kita harus tahu seberapa aktif kita punya customer Dan seberapa aktif dalam proses setiap pembelian atau pengadaan barang Yang kita lakukan kepada setiap supplier atau pemasok barang yang kita jual Nah tahapan pertama untuk membuat buku besar pembantu piutang ini Atau subsidiar leger account receivable atau buku besar pembantu piutang Yang pertama adalah kita harus tahu ada berapa jumlah customer dan supplier yang ada pada perusahaan kita Nah disini kita punya data customer kita bisa lihat di soal Ya masih dengan PD Mitra di halaman awal disitu ada daftar customer kita punya daftar customer yang pertama adalah Ilham komputer kemudian Maulana komputer ada Akbar komputer dan Maulida komputer Sedangkan disini untuk suppliernya kita punya PT Tiara, CV Anggita dan PT Putri Nah setelah kita tahu daftar customer dan supplier ini Langkah selanjutnya adalah kita buatkan disini kolomnya kira-kira seperti ini Kolom untuk mencatat buku besar pembantu piutangnya Disini ada kolom tanggal atau date ada description atau keterangan ref Ini untuk membuatkan kode akun kalau misalnya kita menggunakan nama akun dalam descriptionnya ini Kemudian disini ada kolom debit kredit ini untuk mencatat debit kredit setiap ada penerimaan maupun pembayaran disini Kemudian balance ini untuk mencatatkan saldo setiap ada transaksi Jadi disini kita bisa tahu berapa saldo utang maupun piutang setiap adanya transaksi pada setiap customer kita atau supplier kita Nah jangan lupa kalian cantumkan diatasnya itu adalah kalau misalnya kita membuat daftar buku besar atau pembantu piutang Jangan lupa catatkan disini nama customernya siapa kemudian kode customernya Cantumkan disini Nah tahapan awal setelah kita membuatkan semua kolom untuk mencatat atau membuatkan sebuah buku besar Untuk mencatat setiap aktivitas kegiatan pelanggan atau pemasok kita Saya ambilkan contoh disini kita akan coba menyelesaikan untuk buku besar pembantu piutang atas nama customer ilham komputer Disini kita lihat pada soalnya kita lihat di dalam daftar saldo piutang Disini atas nama ilham komputer disini punya piutang atau kita masih punya catatan piutang atas nama ilham komputer sebesar 34.100.000 Nah kita masukkan disini yang pertama adalah kita masukkan bulannya dulu ya bulannya pasti Desember disini Kemudian tanggalnya karena ini saldo awal kita masukkan saldo berarti tanggalnya satu Disini kamu kasih keterangan saldo Nah untuk mengisi saldo ini kita langsung masuk pada kolom balance ya karena ini saldo piutang Mestinya saldonya adalah saldo debit karena walaupun piutang belum kita terima uangnya tetapi dia sudah dicatatkan sebagai harta perusahaan Nah untuk selanjutnya untuk menganalisa mana-mana transaksi yang masuk pada laporan keuangan untuk buku besar pembantu piutang Yang pertama adalah kita masukkan atau kita analisa semua transaksi yang berhubungan dengan terjadinya piutang dan terjadinya penjualan kredit Otomatis disini kalian harus menganalisa semua dokumen transaksi yang ada terjadi penjualan kredit atas nama ilham komputer itu kalian pilah-pilah Ya terjadi pada tanggal berapa aja kemudian jika ada transaksi atau dokumen transaksi penerimaan piutang atas nama ilham komputer Itu kalian pun masukkan ke sini jadi data-data yang masuk dalam buku besar pembantu piutang yang pertama adalah faktur Ya kalian cari semua faktur atas nama ilham komputer artinya jika ada transaksi penjualan kredit kepada ilham komputer Kredit maupun tunai bisa kalian masukkan sini kemudian dokumen transaksi yang kedua adalah nota kredit atas nama ilham komputer Jadi kalau ada nota kredit ya atau retur penjualan kalian bisa masukkan ke sini jadi tadi yang pertama saya ulangi kalian cari faktur atau penjualan penjualan kredit kepada ilham komputer dan nota kredit atas nama ilham komputer ya kalian bisa masukkan ke sini dan yang terakhir adalah kalian cari dokumen transaksi bukti penerimaan kas atau bukti pelunasan faktur atas nama ilham komputer Nah sekarang kita cari atas bukti-bukti tadi kita cari di sini transaksi-transaksi yang berhubungan dengan ilham komputer apa saja Nah di sini di tanggal 3 ada bukti penerimaan kas atas nama ilham komputer artinya dokumen transaksi untuk nomor 3 dan transaksi tanggal 3 ini bisa kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang kita masukkan data-datanya disini tanggalnya tanggal 3 ya tadi kemudian disini kita kasih keterangan pelunasan faktur tanggal 12 karena disini keterangannya adalah disini pelunasan faktur F11 T12 tanggal 25 November artinya ini adalah pelunasan faktur transaksi yang terjadi di bulan sebelumnya tanggal 25 November kita masukkan disini kemudian karena ini adalah pelunasan piutang otomatis harus kita masukkan jumlahnya kita lihat bahwa tanggal tanggal pelunasan ini yang dilunaskan adalah tanggal 25 November kita lihat disini bahwa untuk piutang atas nama ilham komputer tanggal 25 ini jumlahnya adalah tiga puluh empat juta seratus berarti yang kita masukkan adalah jumlah piutang yang dilunasi ini jadi jangan kita melihat jumlah yang kita terima tanggal 23 tapi yang kita lihat adalah bahwa pelunasan itu itu pelunasan piutang tanggal berapa dan piutang yang dilunasi itu jumlahnya berapa walaupun disini di jumlah yang kita terima adalah 33.790.000 tetapi yang kita masukkan jangan jumlah yang kita terima tetapi jumlah piutang yang dilunasi tanggal 3 ini jumlahnya berapa nah disini kita lihat untuk jumlah piutang yang dilunasi tanggal 3 ini jumlah piutangnya adalah tiga puluh empat juta seratus berarti kita masukkan di kolom kredit disini nah selesai seperti ini kemudian yang selanjutnya kita cari lagi dokumen-dokumen transaksi yang berhubungan atau yang akan kita masukkan di buku besar pembantu piutang itu kita cari ini bukan 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 ini terletak kredit atas nama maulana komputer bukan faktur nah ini ada faktur atau penjual kredit kepada ilham komputer artinya jika ada transaksi faktur begini atau dokumen transaksi faktur ini ini pun kita masukkan kita masukkan perlahan-lahan yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu disitu tercatat tanggal 18 kemudian yang selanjutnya adalah disini keterangannya adalah mestinya penjualan ya dengan kodenya kita masukkan disini kode ininya fakturnya ini kemudian yang selanjutnya adalah kita masukkan karena ini sifatnya penjualan artinya disitu ada penambahan piutang maka jumlah piutang yang muncul atas transaksi penjual ini berarti yang 190.100.000 ini kita masukkan ke kolom debit disini kita masukkan kolom debit sebesar 190.100.000 sehingga untuk kolom saldonya ini tadi punya piutang 34.100.000 kemudian kemudian disini muncul lagi ternyata pada tanggal 18 ini ilham komputer membeli secara kredit artinya berarti kita punya piutang lagi atau ilham komputer punya hutang lagi mulai per tanggal 18 ini sebesar 190.100.000 ini ya 190.100.000 kemudian kita cari lagi transaksi selanjutnya atas nama PT ilham komputer ya saya kira disini sudah habis artinya jika tidak ada lagi dokumen transaksi atas nama ilham komputer baik itu faktur baik itu bukti penerimaan kas maupun nota kredit berarti ini sudah selesai nah ini nanti hasil akhir dari pembukuan atau pembuatan laporan keuangan untuk buku besar pembantu piutang ini akan dijadikan saldo airnya akan dijadikan sebagai daftar saldo piutang pada awal periode bulan transaksi selanjutnya seperti itu ini contoh untuk buku besar pembantu piutang saya rasa kalian bisa melanjutkan untuk nama-nama customer yang selanjutnya atau buku besar pembantu atas nama customer berikutnya nah kemudian untuk selanjutnya kita akan coba membuat buku besar pembantu utang disini saya akan ambilkan satu contoh disini untuk catatan atau untuk memberikan contoh biar kalian bisa mengerjakan buku besar pembantu utang yang selanjutnya tahapan awal kita masukkan saldonya dulu artinya bulan desember kemudian saldonya kalau catatan saldo berarti kita pakai tanggal 1 deskripsinya bulan desember nah karena disini ada masuk untuk saldo utang atau saldo yang timbul akibat pembelian kredit maka untuk saldonya kita catatkan di kolom kredit kalau daftar buku besar pembantu piutang tadi saldonya di debit nah untuk buku besar pembantu utang ini saldonya kita catatkan di kolom kredit artinya kebalikannya dan kita cari disini ya kita cari coba kita cari transaksi yang mana yang masuk dalam kategori atau yang masuk dalam buku besar pembantu utang kita cek dari awal ini bukan nomor 2 bukan nomor 3 juga bukan penerimaan kas bukan ini ada faktur tetapi maulana komputer bukan ini ada bukti pengeluaran kas tetapi disini kepada PT Putri berarti bukan nota kredit maulana komputer juga bukan nah disini ada bukti pengeluaran kas ada PT Tiara nah kita membuat PT Tiara berarti dokumen transaksi nomor 9 ini masuk di laporan buku besar pembantu utang kita masukkan disini tanggalnya tanggal 9 masukkan tanggalnya tanggal 9 kemudian disini tentunya karena ini adalah transaksi pelunasan piutang yang kita kasih keterangan pelunasan piutang kemudian jumlah nominal utang yang kita lunasi jumlahnya berapa kita lihat bahwa ini adalah pelunasan faktur tanggal 23 November tanggal 23 November berarti kita cari di daftar saldo utang tanggal 23 November atas nama PT Tiara ini jumlahnya berapa nah ini jumlahnya 23 juta 100 ya kita punya utang kepada PT Tiara jumlah utangnya adalah 23 100 berarti yang di lunasi tanggal 9 itu adalah yang di lunasinya adalah tanggal ini atau utang ini berarti yang kita catatkan adalah ini 23 juta 100 kita masukkan di kolom kredit karena pelunasan utang di kolom kredit sorry di kolom debit karena kalau pelunasan itu artinya melunasi utang kalau saldo utang di kredit berarti kalau ada pelunasan ya di kolom debit sehingga dengan adanya pelunasan tanggal 9 berarti per tanggal 9 utang kita kepada PT Tiara itu dianggap sudah lunas artinya sudah selesai nah kemudian kita cari lagi transaksinya yang berhubungan dengan PT Tiara oke ini ada faktur atas nama PT Tiara berarti faktur ini pun kita masukkan oke ini faktur terjadi tanggal 22 kita masukkan tanggal 22 disini adalah pembelian ya pembelian kemudian karena adanya pembelian yang menimbulkan utang otomatis itu kita catatkan di kolom kredit jumlahnya kita lihat jumlahnya berapa disini ada 4 410 juta 399 ribu berarti kita masukkan disini 410 juta 399 sehingga per tanggal 22 yang tadinya kita sudah enggak punya utang karena tanggal 22 kita beli kredit lagi maka per tanggal 22 kita jadi punya utang lagi sebesar 410 juta 399 ribu nah saldo ini nanti akan dicatat pada bulan berikutnya sebagai saldo utang bulan Desember artinya akan masuk di dalam daftar saldo utang di awal bulan Januari saya rasa contoh-contoh ini bisa sudah bisa membantu kalian untuk mengerjakan buku besar pembantu utang yang lainnya semoga ini bisa membantu terima kasih selamat mengerjakan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh